Hai teman, hari ini saya mau masak dua macam masakan yang pertama adalah dessert, namanya kelpon, Indonesian dessert terus untuk dinner saya akan masak tilapia baked with lemon jadi hari ini tanggal 16 Mei 2020, dinner yang akan saya masak adalah itu tadi yang saya bilang dan saya sudah siap-siap, jadi sebenarnya saya sudah masak, tinggal menunggu tutup sabat dan setelah tutup sabat, baru nanti kita makan bersama jadi semua masakan sekarang sudah hampir selesai saya masak, dan tinggal menunggu tutup sabat, kemudian kami akan makan bareng oke teman-teman, terima kasih nah kebetulan saya sudah masak nasi, dan sekarang saya hanya mau bake aja ini, si tilapia oke oke teman-teman, sekarang saya mau bake tilapia ini, tapi sebelumnya kita akan kasih dulu ingredient ya, untuk sebelum kita bakar ya ini jeruk-jeruk nipis ya, nah jeruk nipis, kita kasih kita tunggu sebentar nah selanjutnya, ini adalah tadi butter yang sudah saya apa namanya tadi, saya lomarin ya, pakai microwave nah ini sekarang kita kasih ke ikan ini semuanya kena ya kalau bisa sampai yang di bawahnya juga ini bakarnya nanti 30 menit oke, lihat nih teman-teman ini semua sudah kita kasih oke, apinya kita bikin 375 ya jadi ini nih 375 ya, kita siapin apinya untuk membakar kemudian kita bikin ini adalah black paper ini terserah ya terserah selera kita kemudian garam secukupnya ya teman-teman ya jaraminya jadi garamnya tidak usah terlalu banyak sesuai dengan nanti apa namanya itu selera oke, sekarang bawang putih ya, kita kasih bawang putih di atasnya oke kalau misalnya tidak cukup bawang putihnya karena saya suka memang bawang putih saya bisa kasih tambah garlic powder ya garlic powder juga tidak apa-apa kalau kita tambah kalau kita mau ya oke nanti terakhir kita akan kasih parsley tapi parsleynya ini akan saya kasih setelah nanti 15 menit matang terus saya baru angkat dan masukin itu parsley ini ya kebanyakan orang memakai yang dry yang kering ya yang bubuk tapi saya karena ada parsley saya yang fresh jadi nanti ini saya kasih di atasnya parsley udah itu doang gampang kan tinggal kita nunggu kita bakar 30 menit oke oke teman-teman udah ya kita masukin kita bakar ikannya ini kita bakar 30 menit oke saya bikin sayuran ya sayuran yang kita bikin hari ini ini adalah buncis pakai garlic ya dan onion ya garlicnya saya bikin hanya garlic powder oke teman-teman sekarang saya mau masukin parsleynya ya untuk sekarang kita masukin banyak tidak apa-apa karena saya suka ya jadi ini kita bakar kembali ya kita bakar kembali ini oke selamat menikmati terima kasih kita lagi dengar-dengar sebelum tutup sabak you already know kembali sabak they've all been two decisions between them smel smel bakarat ikan saya terima kasih terima kasih terima kasih kasih for a great day together with you and my wife thank you for the wonderful wisdom of grace through Jesus Christ thank you for salvation and helping us and guiding us as a helper for giving us your Holy Spirit to guide and direct us to fill all hearts we are longing to know you more thank you for my blessed wife that you've given to me she is truly truly a blessing to me thank you Lord in Jesus name Amen okay thank you 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 this is that rice what do you call it jasmine jasmine rice thank you thank you thank you good this is so good tilapia nya asam gurih dan tadi kan dimasak dengan garlic 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 nya kan hanya dimasukkan aja jadi ini wangi garlic nya saya kasih spicy kuahnya really good 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 dan dessert nya itu kelepon itu si Jim belum tahu tuh ras aja kayak apa nanti kita lihat ya jadi tilapia ini enggak usah digoreng ya tilapia nya ini boleh kita hanya bake seperti ini aja 30 menit jadi oke kita sambil dengar dengar lagu-lagu dari TBN ya kita selalu di Indonesia ikan kita sambal ya nah ini kita bakar dan itu si bawang putih nih ini bawang putihnya crunchy very good very good oke nanti setelah kita selesai makan nanti saya review saya punya telepon ya oke kita memakan dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jim suka sekali ikannya coba lihat ini sudah sampai habis ini ya kuah-kuahnya juga tadi habis oke selamat menikmati selamat menikmati